Hai teman-teman Assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan mengolah tempe nah ini untuk tempenya saya pakai satu papan selanjutnya tempe ini dipotong-potong sampai selesai empat siung bawang putih dipotong-potong tiga siung bawang merah dipotong-potong empat buah cabai merah keriting dipotong-potong juga satu batang daun bawang dipotong-potong satu tomat kecil dipotong-potong 100 gram tauge empat butir telur sekarang untuk minyak boleh disesuaikan ini kita goreng dulu untuk tempenya di minyak yang udah panas goreng sampai warnanya seperti ini kecoklatan ini sudah matang untuk tempenya boleh diangkat sisikan sekarang masih di penggorengan yang sama kita akan menggoreng atau ceplok dulu telurnya nah ini kita masukkan satu persatu telur ini digoreng atau diceplok sampai habis selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Nah teman-teman ini semua telur yang sudah digoreng sisikan Sekarang kita akan menumis dulu bawang merah, bawang putih di minyak goreng yang panas Tumis sampai harum seperti ini Selanjutnya masukkan juga potongan daun bawang, cabai, dan tomat Ditumis kembali sampai harum Sekarang tambahkan air secukupnya 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 2 sendok teh saus tiram 1 sendok teh kecap manis Sekarang kita aduk-aduk sampai merata, tunggu sampai mendidih Setelah itu masukkan tempe tadi yang sudah digoreng itu Telur kita masukkan juga Nah kita akan masak kembali sampai bumbunya itu meresap Oke sekarang yang terakhir kita masukkan sayurannya, tauge Selanjutnya kita masak cukup sebentar aja sampai taugenya itu setengah layu Untuk teman-teman jangan lupa untuk dikoreksi rasanya Oke menu masakan hari ini sangat mudah, simple, bahannya sederhana Cocok banget untuk menu makan sehari-hari Ini cara membuatnya sangat gampang banget Cocok juga untuk bekal anak sekolah dan bekal untuk kerja pak suami Oke ini sudah matang, boleh diangkat lalu kita akan sajikan Oke buat teman-teman, selamat mencoba Semoga suka, semoga bermanfaat juga video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya Tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan menu resep terbaru dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya